salah satu dosa-dosa yang membinasakan jadi ikhwanifuddin azakumullah manusia selama dia menganggap dosanya itu adalah kecil padahal dia dosa besar maka dia akan senantiasa menunda taubatnya dan ini adalah suatu kejelekan yang luar biasa yang dikhawatirkan ababila manusia itu senantiasa menunda taubatnya dia akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diatas su'ul khatimah ya jadi ikhwanifuddin azakumullah meskipun dosa itu dia kecil tapi jika dikerjakan dengan rasa tenang tidak ada rasa takut dia akan menjadi dosa besar dosa besar jika dikerjakan dengan rasa takut dan malu maka dia bisa jadi dia akan menjadi kecil jadi ikhwanifuddin azakumullah Allah subhanahu wa ta'ala juga ketika seorang hamba dia melakukan dosa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberinya kesempatan dia bertobat atau tidak sehingga begitu dia melakukan dosa dia tidak langsung dicatat dosa-dosanya itu tapi dikasih dia kesempatan sebagaimana Rasulullah s.a.w. dalam hadithnya mengatakan inna sahibu shimal layarfa'ul kalam sitta saat sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri kita dia mengangkat penanya 6 jam apakah 6 jam disini hitungan manusia atau hitungan apa ya kita tidak tahu yang jelas manusia itu begitu dia melakukan dosa tidak langsung dosanya itu dicatat namun masih diberi kesempatan kemudian kata Rasulullah s.a.w. 6 fa inna di mawastaghfara apabila dia menyesal kemudian dia beristighfar minta ampun kepada Allah al-qaha ya tidak jadi dicatat dibuang semua itu dosa-dosanya yang tadinya mau dicatat tidak jadi dicatat dan penanya dibuang artinya dia tidak jadi dicatat wa illa kutibat wahidah kalau dia tidak beristighfar dicatat oleh Allah s.w.t satu kejelekan untuknya ini rahmat Allah s.w.t ditunggu dulu dia akan istighfar atau tidak kemudian begitu dia dicatat dicatat satu oleh Allah s.w.t kalau kebaikan dicatat oleh Allah s.w.t berapa 10 dicatat oleh Allah s.w.t ini rahmat Allah s.w.t dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang penting yang berkaitan tentang taubat ini yang pertama Allah s.w.t memerintahkan kita di dalam Al-Quran di dalam banyak ayat agar kita senantiasa bertobat kepada Allah s.w.t di antaranya adalah firman Allah s.w.t di dalam suratul tahrim wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah s.w.t dengan taubatan nasuha taubatan nasuha adalah taubat yang tulus dari dalam hati dan orang itu dia masih mampu melakukan dosa-dosa lalu dia taubat semata-mata karena Allah s.w.t karena banyak orang-orang yang bertobat kepada Allah s.w.t karena dia sudah tidak mampu lagi melakukan dosa-dosa ada orang yang berhenti minum al-khamar bukan karena Allah karena sudah ginjalnya terserang ada orang yang berhenti berjudi bukan karena Allah s.w.t namun karena modalnya sudah habis ya banyak orang yang berhenti berzina bukan karena dia takut kepada Allah namun karena dia sudah tidak mampu lagi untuk berzina nah yang seperti ini dilamakan dia taubat namun tidak dikatakan dia taubatan nasuha taubatan nasuha apabila dia taubat semata-mata karena Allah s.w.t kemudian dia taubat di saat dia mampu melakukan dosa-dosanya itu kemudian di ayat yang lain Allah s.w.t juga berfirman barang siapa yang tidak bertobat maka sesungguhnya dia zalim dia adalah orang yang zalim bagaimana tidak Allah s.w.t memberinya kesempatan Allah s.w.t tidak segera mencatat dosa-dosanya namun diberikan kesempatan namun dia tidak mau bertobat kepada Allah maka ini adalah orang yang zalim zalim terhadap dirinya sendiri yang seharusnya dirinya ini dia jaga dari api neraka dia jaga dirinya dari murka Allah s.w.t namun justru dia tidak menjaga dirinya ini adalah orang yang zalim nasuha Allah s.w.t jadi ikhwanifidina azakumullah orang yang tidak bertobat kepada Allah dia adalah orang yang zalim padahal kita bisa bertobat kepada Allah s.w.t dalam sehari sekian kali sekian ratus kali kita bisa bertobat kepada Allah s.w.t bahkan mungkin seribu kali kita bisa beristighfar kepada Allah s.w.t dan Allah s.w.t tidak akan untung dari tobat kita ini yang untung kita sendiri namun juga dia tidak mau bertobat bukankah ini adalah orang yang sangat zalim Allah s.w.t memudahkan baginya untuk bertobat hanya mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih maka Allah s.w.t akan mengampuni dosa-dosanya namun dia tidak mau beristighfar tidak mau bertobat kepada Allah ini adalah orang yang sangat zalim kemudian ikhwanifidina azakumullah Nabi s.w.t mengatakan az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kala Nabi s.w.t jadi ikhwanifidina azakumullah hendaklah kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa itu yang paling penting kemudian ikhwanifidina azakumullah demikian juga Rasulullah s.w.t dalam hadithnya mengatakan ya ayuhannas tubu ila Allah wahai sekalian manusia bertobatlah kepada Allah fa inni atubu fil yawi mi'ata marrah karena aku bertobat kepada Allah s.w.t seratus kali sehari seratus kali padahal Rasulullah s.w.t sudah tidak ada dosa-dosanya dosanya yang lalu dosanya yang akan datang semua sudah dihapus oleh Allah kemudian dia juga mendapatkan jaminan dari Allah s.w.t bahwa dia akan masuk sorga kalau kita siapa yang menjamin bahwa kita sudah dihapus dosa-dosa kita dan siapa yang menjamin bahwa kita akan mendapatkan sorga di sisi Allah s.w.t ya seharusnya kalau Rasulullah s.w.t sehari seratus kali kita seharusnya sehari seribu kali karena kita penuh dengan dosa ya dosa mata dosa telinga dosa lidah dosa tangan dosa kaki tidak pernah kita berhenti melakukan dosa-dosa terus menerus kita melakukan dosa la ilahilallah sudah banyak dosa sedikit beristighfar kepada Allah s.w.t bagaimana kondisi kita bagaimana nasib kita nanti kalau kita meninggal dunia kalau kita tidak beristighfar kepada Allah s.w.t nah ikhwanifuddin a'azakumullah ada beberapa hal yang penting yang berkaitan tentang istighfar ini yang pertama adalah jangan sekali-kali engkau menganggap dosa itu kecil meskipun dia adalah sedikit ya karena dosa-dosa yang kecil ini apabila engkau tidak segera bertobat atau engkau menunda tobat-tobatmu maka yang kecil ini akan numpuk menjadi banyak kalau sudah yang kecil ini numpuk dan menjadi banyak maka dosa ini akan membinasakanmu Rasulullah s.w.t dalam sebuah hadith yang diriwetkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani Nabi s.a.w. mengatakan hindarilah olehmu meremehkan dosa ini sikap meremehkan dosa banyak orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar namun dia mengentengkannya aduh nanti kita bersighfar tiga kali dihapus dari mana kita mengetahui bahwa dia dihapus oleh Allah s.w.t karena ikhwanifidina azakumullah orang yang mengatakan demikian itu menandakan bahwa tidak ada penyesalan di dalam hatinya sama sekali dan syarat dosa dan syarat dosa itu dihapus oleh Allah s.w.t adalah pelakunya dia menyesal kalau dia mengatakan nanti saya bersighfar tiga kali toh juga dihapus oleh Allah s.w.t dan ini adalah orang yang mengentengkan dosa dosa itu ada syarat-syaratnya untuk dihapus oleh Allah s.w.t Allah maha pengasih maha penyayang Allah maha pengampun benar itu semua tapi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah s.w.t ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya kemudian kata Rasulullah s.w.t kemudian memberikan contoh perumpamaan orang-orang yang mengentengkan dosa-dosa itu ibarat suatu kaum yang singgah yang menginap di suatu lembah seperti kita sekarang ini ya kita menginap di tempat ini kemudian mereka ingin memasak lalu faja'adha bi'udin waja'adha bi'ud masing-masing mencari apa? kayu bakar ini membawa sebatang kayu ini membawa sebatang kayu akhirnya karena semua membawa sebatang numpuk kayu itu jadinya ya seperti berpatah bahasa Indonesia yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? bukit begitu juga dosa-dosa kecil ini kalau hari ini kita melakukan dosa kecil besok lusa terus kita melakukan dosa kecil tanpa ada istighfar tanpa kita minta ampun kepada Allah SWT maka numpuk dosa itu kata Rasulullah SAW hatta malau sehingga numpuk kayu bakar ini ma'andajubihi khubzahum sehingga mereka mampu memasak-masakan mereka ya ini bawa sebatang ini bawa sebatang ini bawa sebatang sehingga numpuk jadinya kayu-kayu itu begitu juga orang-orang yang apa? yang melakukan dosa dan tidak beristighfar kepada Allah SWT ikhwanifidina azakumullah dan yang sangat-sangat berbahaya bagi orang-orang yang menunda tobatnya itu menandakan bahwa orang itu masih cinta masih senang dengan dosa itu dia belum belum sanggup berhenti dari dosa itu itu bahayanya sehingga tobatnya meskipun dia mengatakan astagfirullah 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 hanya di lisannya saja ya istighfarnya itu tidak masuk ke dalam hati kenapa? karena dia masih terberlunggu oleh dosanya itu masih cinta dengan dosa-dosanya itu jangan-jangan orang yang seperti ini nanti ikhwanifidina azakumullah ketika dia ditalqin oleh temannya katakanlah justru yang disebut nanti dosa-dosanya itu ya na'udzubillah jadi jangan sampai kita seperti itu ayolah jangan istighfar kita hanya di lidah ya jangan kita terpaksa beristighfar ya jangan kita istighfar sementara kita masih cinta kepada dosa-dosa itu kemudian demikian juga dosa-dosa yang kecil ini apabila dientengkan dia maka lama kelamaan dia numpuk dan menjadi dosa besar sehingga membinasakan pelakunya di riwayat yang lain dikatakan jangan sekali-kali kalian mengintengkan dosa-dosa karena dosa-dosa yang kecil ini dia numpuk-numpuk pada seseorang sehingga dia membinasakannya di dunia dan di akhirat karena ikhwanifidina azakumullah dosa-dosa ini membuat hati kita itu menjadi keras ya kalau hati kita ini sudah menjadi keras sulit untuk ditembus oleh ayat-ayat Allah sulit ditembus oleh apa oleh hadith-hadith Rasulullah s.a.w. bahkan ketika dia berdiri di kuburan mengantar janazah seolah-olah dia pergi mengantar teman-temannya pergi ke Malaysia atau pergi mengantar temannya belanja dan yang lain-lainnya dan itu yang kita lihat kebanyakan kaum muslimin seperti itu mereka mengantar janazah masih ketawa-ketawa di kuburan mereka bercanda bahkan suara tawa mereka sampai terdengar dari sampai keluar kuburan itu sudah sekeras itu hati kita padahal di bawah kita itu ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang sedang disiksa oleh Allah s.w.t namun diatasnya dia ketawa-ketawa ya kemudian bicara-bicara tentang keuntungan inilah inilah dan lebih jelek lagi bicarakan bola diatas kuburan bayangkan ayolah jadi wajar sekali Abu Sa'id al-Khudri mengatakan kalian ini melakukan dosa-dosa di mata kalian seperti sehalai rambut kami dahulu di zaman Rasulullah s.a.w. menganggapnya sebagai dosa yang membinasakan kita kemudian kata Rasulullah s.a.w. karajulin kana bi-ardhi falatin seperti seseorang yang berada di tengah tanah yang kosong fahadara sani'ul qaw lalu datang orang seseorang bahasa kita mungkin koki yang ingin apa memasak faja'al al-rajulu yajhi'u bil'ud masing-masing membawa satu batang wal-rajulu yajhi'u bil'ud hatta jama'u min dhalika sawadan ya sehingga mereka mengumpulkan setumpukan kayu bakar wa ajajunaran sehingga mereka menyalakan api yang besar wa andajutu ta'amahum dan mereka memasak masakan mereka jadi ikhwanifuddin azakumullah jangan sekali-kali meremehkan dosa-dosa jangan mengentengkan dosa-dosa karena seseorang apabila dia mengentengkan dosa maka dia tidak akan topat dari dosa itu ya sehingga nanti kalau dia mati di saat dia ditalqin ya yang diucapkan oleh lidahnya justru dosa-dosa itu al-imam ibn al-qayyim banyak sekali menceritakan tentang orang-orang yang apa yang cinta sekali kepada sesuatu sehingga saking cintanya kepada sesuatu itu di akhir hayatnya sesuatu itu disebut ketika dikatakan kepadanya katakanlah dia justru mengatakan sekak sekak saking cintanya kepada catur bahkan ada al-imam ibn al-qayyim juga bercerita ada seseorang ditalqin oleh anaknya dia mengatakan ini mas palsu ini mas asli ini mas palsu ini mas asli saking cintanya kepada mas itu jadi hatinya dikuasai oleh hartanya na'udzubillah hati kita ini tidak boleh dia bergantung kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada ini berupa rumah kendaraan semua itu adalah sarana untuk menguatkan ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika apa yang Allah berikan kepada kita ini berupa harta dan lain-lain yang kita gantungkan hati kita kepada harta dan yang lain-lainnya maka nanti kita akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta itu sendiri nas'al Allah salam al-afim kemudian yang kedua ayolah ada dosa-dosa yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin dosa kecil wahiyah kabirah padahal dosa ini adalah besar sehingga mereka begitu enteng melakukan dosa ini contohnya saja ayolah seringkali kita ini kalau bercanda kita menambah-nambah cerita mengurangi cerita bohong apa enggak itu bohong dan bohong itu adalah dosa besar ya nabi sallallahu alayhi wasallam mengatakan dalam hadithnya seseorang itu dia terus-menerus berbohong dan tidak mau berhenti berbohong sehingga tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang apa kathab pembohong nas'al Allah salam al-afim jadi banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dianggap itu adalah dosa kecil sehingga dientengkan dosa-dosa itu karena banyak orang-orang di sekitarnya dia melihat orang-orang melakukan dosa-dosa itu sehingga dia menganggapnya itu adalah dosa kecil di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad seperti hadith yang tadi hadith Abu Sa'id al-Khudiri radiyallahu ta'ala dia mengatakan sesungguhnya sesungguhnya kalian melakukan dosa-dosa di mata kalian dia seperti adalah sahalai rambut apalagi HP ini banyak sekali membuat kita berdosa kita membuka kajian masih ada promosi-promosi atau yang lain-lainnya yang menampilkan wanita-wanita tidak karu-karuan ini dosa-dosa besar kalau kita biarkan dia terus-menerus maka kita akan dibinasakan oleh dosa-dosa yang kecil-kecil ini dan yang paling berbahaya kalau hati kita sudah menjadi keras dibacakan kepadanya ayat Allah tidak mempan dibacakan kepadanya hadith Nabi juga tidak mempan ini menandakan bahwa hati kita sudah keras ikhwanifidina azakumullah Maimun Ibn Mihran dia punya anak namanya Amr Ibn Mihran Amr bin Maimun Maimun Ibn Mihran ini mengatakan kepada anaknya ini wajadtu ghilzatan fi kalbi fastalin li dia mengatakan saya merasa bahwa hati saya ini sudah keras tolong lunakkan hati saya ini bagaimana caranya antar saya kepada Al-Hassanul Basri karena Al-Hassanul Basri diberikan diolah Allah s.w.t untuk memberikan mu'idah nasihat-nasihat yang sangat menyentuh hati diantarlah dia oleh anaknya karena waktu itu dia sudah lemah dan penglihatannya kurang bagus sehingga diantar oleh anaknya lalu begitu dia bertemu dengan Al-Hassanul Basri dia mengatakan ini wajadtu ghilzatan fi kalbi saya merasa bahwa hati saya ini sudah keras lihat seorang ahli hadith mengatakan hati saya sudah keras dia perawi hadith anaknya juga perawi hadith dia merasa hatinya keras lalu bagaimana kalau dia melihat apa yang kita tonton apa yang kita lihat setiap hari di hp kita ini apa yang dia katakan coba di zaman itu dia mengatakan hati saya sudah keras coba lunakkanlah hati saya ini lalu dibacakan kepadanya firman Allah s.w.t yang artinya bagaimana menurut mukira-kira seandainya kami memberikan mereka kesenangan hanya beberapa saat beberapa waktu manusia apabila dia diberikan kesenangan oleh Allah s.w.t 20 tahun misalnya 30 tahun atau 40 tahun dia tidak pernah sakit dia senang saja selama 40 tahun atau selama 50 tahun dia tidak pernah sakit tidak pernah pilak tidak pernah batuk tidak pernah kepanasan tidak pernah kedinginan tidak pernah keselio tidak pernah susah tidak pernah sedih dan itu mustahil akan ada orang seperti itu namun katakanlah seperti itu maka kesenangannya yang 50 tahun atau 60 tahun itu belum satu hari di sisi Allah s.w.t karena satu hari di sisi Allah s.w.t itu sama seperti berapa tahun seribu tahun kalau kita seandainya 100 tahun saja kita senang tidak pernah sakit itu belum satu hari itu lalu makanya Allah s.w.t mengatakan bagaimana menurutmu seandainya kami berikan mereka kesenangan kesenangan hanya beberapa saat saja lalu datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan kepada mereka apa itu kematian datang kepada mereka kematian kematian ini adalah penyesalan yang luar biasa penyesalan yang pertama ya dan akan ada penyesalan lagi di akhirat nanti Allah s.w.t menjelaskan ketika manusia itu meninggal dunia pasti dia mengatakan apa ya Allah kembalikanlah aku ke dunia agar aku melakukan amal-amal salih pada masa yang aku tinggalkan kenapa dia mengatakan mengatakan demikian itu tidak lain karena dia sudah merasakan penyesalan yang luar biasa ikhwanifidina azakumullah orang yang salih orang yang seumur hidupnya dia taat kepada Allah dia nyesal ya bahkan ikhwanifidina azakumullah orang-orang di akhirat nanti dia minta kepada Allah s.w.t kembali ke dunia bukan untuk bersenang-senang tapi dia minta kembali ke dunia agar tubuhnya ini digunting-gunting dicincang-cincang ya kenapa karena dia melihat betapa tingginya derajat orang-orang yang tersiksa di jalan Allah s.w.t sampai dia minta kembali kepada ke dunia agar dipotong-potong kulitnya supaya terangkat derajatnya di sisi Allah s.w.t namun tidak mungkin dia akan kembali lalu bagaimana orang yang menghabiskan umurnya bermaksud kepada Allah s.w.t sampai dia tidak tahu agamanya ya kembali lagi ke ayat itu Allah berfirman afara'aita immat ta'nahum sinin thumma ja'ahum makanu yu'adun lalu datang kepada mereka apetlah dijanjikan kepada mereka ma'agna'an humma kanu yu'matta'un tidak berguna semua kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada mereka ya harta rumah kendaraan keluarga semua itu tidak akan berguna baginya maka al-has ma'amun ibn mihran begitu mendengar ayat ini langsung dia jatuh pingsan ya diangkat tangannya jatuh dia lagi diangkat kakinya jatuh kakinya sehingga dikira dia mati hanya mendengar satu ayat saja dia jatuh pingsan kita bukan hanya mendengarkan ayat ya 30 juz kita mendengar namun hati kita sedikit pun tidak tergores tidak ada rasa takutnya sama sekali ya nas'allallah assalamual al-afi' lalu setelah lama dia sadar ya diajaklah dia pulang oleh anaknya di tengah jalan anaknya dia mengatakan hadal hasanul basri ini hasanul basri yang terkenal itu karena dia mengira dia akan mendengar nasihat-nasihat yang begitu menyentuh hati namun ternyata satu ayat saja dibacakan bapaknya ini sudah pingsan ya jadi anaknya mengira bahwa nanti dia akan menasehati bapaknya dengan nasihat-nasihat yang apa yang menyentuh hati namun dia tidak melakukan demikian lalu bapaknya ini memukul dada anaknya dia mengatakan ya bunayi wahai anakku laqad tala alaika ayah sesungguhnya hasil basri telah membacakan kepadamu suatu ayah lau taammaltaha seandainya engkau mengamati mentadaburi memahami ayat itu la wajadta fi qalbika kulum maka niskaya hatimu ini akan tersayat-sayat padahal ini anaknya perawih hadith juga bapaknya perawih hadith coba lihat perbedaan dua-duanya perawih hadith namun lihat perbedaan antara hati bapaknya dan hati anaknya anaknya bapaknya begitu mendengar ayat ini sampai dia pingsan sampai dikira dia mati namun anaknya biasa-biasa saja padahal tidak mungkin dia tidak mengerti ayat itu nah jadi ikhwanifidina azakumullah ini adalah fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian ikhwanifidina azakumullah jadi jangan sekali-kali kita merasa dosa itu adalah kecil kemudian yang ketiga ikhbar al-mujahara bil-zuruh jangan sekali-kali engkau terang-terangan melakukan dosa wa ikhbarun nas bima aktaraftahu minad-zuruh dan menceritakan kepada orang lain tentang dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan ya semua kita banyak dosa tidak ada hari yang kita lalui tanpa dosa maka ikhwanifidina azakumullah dosa-dosa yang kita lakukan itu jangan ceritakan kepada siapa-siapa dahulu entah kita jadi apa dulu jangan bercerita kepada orang lain kecuali mungkin dia bercerita karena ingin mengetahui hukumnya karena dia ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Rasulullah s.a.w kullu ummati mu'afa setiap umatku ini akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilal mujahirin kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa ya karena orang yang melakukan dosa secara terang-terangan ini adalah orang yang kurang hajar sekali dia berani menantang Allah terang-terangan berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan yang namanya dosa meskipun dia melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi tetap dosa namun orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi masih ada rasa takutnya masih ada rasa malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun orang yang melakukan dosa secara terang-terangan ini sudah tidak ada lagi malunya tidak ada lagi rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis yang sangat mengerikan Nabi salallahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku dua rasa takut atau dua rasa aman kalau dia merasa aman dariku di dunia maka aku akan buat dia takut nanti di akhirat bagaimana dibuat dia takut dilempar dia kena raka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala dan jika dia takut kepadaku di dunia aku akan membuat dia aman tidak takut di akhirat nanti jadi ikhwan Nabi salallahu wa ta'ala mengatakan setiap umatku ini akan dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan perhatikan sekarang ayol ikhwan apa kata Rasulullah salallahu wa ta'ala wa inna minal mujaharah dan termasuk melakukan dosa secara terang-terangan seseorang melakukan dosa di malam hari sampai pagi hari dosanya itu masih ditutup oleh Allah tidak ada orang mendengar tidak ada orang yang tahu tidak ada orang melihat ini rahmah dari Allah ya kejelekan kita tidak dibongkar ini rahmah dari Allah namun orang ini sampai pagi Allah subhanahu wa ta'ala masih menutup-nutupi dosanya begitu dia bertemu dengan fulan dan fulan dia mengatakan ya fulan amiltul bariha kada wa kada wahai fulan tadi malam aku begini tadi malam aku begini dia bercerita ya na ilaha illallah ini dia sudah bangga sekali dengan dosa ya oleh khua kalau seseorang sudah bangga dengan dosa ini menandakan bahwa hatinya itu sakit segera berobat kalau tidak dia akan mati hatinya itu tadi malam saya berjudi sama fulan-fulan dia kalah tadi malam saya minum khamar sama fulan dan fulan tadi malam saya berzina sama fulan dan fulan na'udzubillah ya bangga dengan dosa-dosanya itu ya menceritakan kebaikan-kebaikan kita saja tidak boleh ya menceritakan kebaikan kita saja tidak boleh bisa jadi itu merupakan riak atau ujub lalu bagaimana dengan orang-orang yang cerita tentang kejelekan-kejelekannya nah jadi kata Rasulullah s.a.w. wa innal minal mujaharah dan termasuk melakukan dosa secara terang-terangan adalah yaitu ketika seseorang melakukan dosa di malam hari kemudian dia bertemu dengan fulan dan fulan di pagi hari lalu dia bercerita wa qadba tayasturhu rabbuhu padahal di malam hari dia sudah ditutup oleh Allah namun karena hatinya yang begitu busuk yang begitu rusak dia tidak senang kalau orang-orang tidak tahu tentang dosa-dosanya itu ya dia bangga kalau semua orang tahu dia sebagai seorang pemabuk ya sebagai seorang pezina sebagai seorang apa namanya berjudi atau minum khamar atau yang lain-lainnya di pagi hari apa yang ditutup oleh Allah itu dibongkar sama dia lihat na'udhu billah dari orang-orang yang seperti ini ayolah kemudian diantara faktor atau sebab yang menyebabkan orang yang melakukan dosa secara terang-terangan ini dosa lain jadi dua kali dia mendapatkan dosa dia mendapatkan dosa karena melakukan kejelekan itu kedua dia mendapatkan dosa karena menceritakan dosanya jadi dua kali dia apa berdosa kemudian ikhwanifidina azakumullah lagi-lagi kalau ada orang-orang yang meniru yang menarik yang tertarik untuk melakukan seperti yang dilakukan na'udhu billah kalau ada orang-orang yang mengikutinya maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya nas'allah salam al-af ya ikhwanifidina azakumullah rasulillahi s.a.w. telah mengingatkan kita tentang dosa yang sembunyi-sembunyi ini ya diingatkan kita dari dosa yang sembunyi-sembunyi ini atau melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi kita diingatkan oleh Rasulullah s.a.w. apa kata Rasulullah s.a.w. la'alaman aqwaman min ummati aku akan mengenal nanti di akhirat suatu kaum dari ummatku ini ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthala jibali tihamah baik dong ya aku akan mengenal suatu kaum dari ummatku ini nanti pada hari kiamat mereka mereka datang membawa pahala-pahala seperti gunung tihamah ya bukan sekarung dua karung dosa bukan sekarung dua karung pahalanya seperti gunung tihamah gunung tihamah ini adalah gunung yang ada di Arab Saudi ya gunung ini besar dan panjang sehingga dia apa melewati sekian kota karena dia panjang ya demikian pahala yang dia bawa bukan sekarung dua karung tapi seperti gunung tihamah kata Rasulullah s.a.w. baydo ya putih pahala-pahalanya itu kemudian fayaj'aluhallahu habaan manthura dijadikan oleh Allah s.w.t pahala-pahalanya itu seperti debu yang diterbangkan angin tidak ada nilainya ya apa kata Rasulullah s.a.w. amainnahum ikhwanukum mereka itu adalah saudara-saudara kalian bisa jadi dia adalah orang-orang yang dihidup di zaman Rasulullah s.a.w. namun iman belum masuk dalam hatinya bisa jadi orang-orang yang di zaman kita sekarang ini ya perhatikan sekarang wa minjildatikum dan dari bangsa kalian dari bangsa Arab ya bukan berarti orang Indonesia tidak masuk di sini orang Indonesia juga karena yang ada di zaman itu hanyalah bangsa Arab yang dikenal kemudian kata Rasulullah s.a.w. wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun dan mereka melaksanakan solat malam sebagaimana kalian melaksanakan solat malam berarti dia taat beribadah orang-orang ini lalu apa kesalahan mereka sehingga pahala-pahala mereka yang seperti gunung putih bersih itu dijadikan Allah s.w.t seperti debu yang diterbangkan angin kata Rasulullah s.a.w. walakinahum qawmun ya akan tetapi mereka itu satu qawm idha khalau bimaharimillah intahakuha mereka itu adalah satu qawm apabila mereka berdua-duaan dengan dosa-dosa maksudnya tidak ada orang melihatnya ya dosa-dosa itu dilanggar ya dosa-dosa itu dikerjakan larangan-larangan Allah s.w.t semuanya dilanggar ketika dia sendiri-sendiri tidak ada yang melihatnya tidak ada yang mendengarnya tidak ada yang mengetahuinya la ilaha illallah ya katakanlah semua orang di rumah itu tidak ada yang mendengar kita yang di atas tetap mendengar katakanlah semua orang di rumah itu tidak ada melihat yang di atas melihat ya yang di atas itu tidak ada sekecil apapun suara itu yang luput dari pendengarannya Yang di atas itu Tidak ada sesuatu yang tersembunyi darinya Nasalullah Takut dari manusia Namun dia tidak takut dari siapa Allah subhanahu wa ta'ala Yang berada di atas langitnya La takhfa alaihi khafiah Yang tidak ada Sesuatu yang tersembunyi darinya Na'udzubillah Na'khwanifidina asakumullah Sebaliknya orang-orang yang Di saat dia sendiri-sendiri Dia tetap takut kepada Allah Dia akan mendapatkan naungan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Allah subhanahu wa rasulullah S.A.W. mengatakan Warajulun dhakarallaha khalian Fafadat aina Seorang laki-laki Demikian juga seorang perempuan Yang di saat dia sendiri-sendiri Dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dia meneteskan air matanya Ini Dibalas dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan dinaungi nanti di akhirat Pada hari tidak ada naungan kecuali Naungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Karena sudah terakhir ini Kemudian Jangan sekali-kali menunda ta'ubat Jangan sekali-kali menunda ta'ubat Kenapa? Karena kau tidak tahu kapan kematian itu akan menjemputmu Lihat ikhwanifidina azakumullah Betapa banyaknya orang yang ketawa ketiwi Tidak lama kemudian meninggal dunia Betapa banyaknya orang yang mengangkat minuman Belum sampai minuman itu ke mulutnya Nyawanya sudah apa? Datang duluan Betapa banyaknya orang yang memakai baju Tidak bisa dibuka lagi Tidak bisa dilepaskan lagi Dilepaskan oleh orang lain Karena meninggal dunia Betapa banyaknya orang-orang yang tidur Tidak bangun-bangun lagi Dan yang paling mengerikan Kalau nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di saat kita melakukan dosa itu Subhanallah Berarti ini sudah pasti ini merupakan apa? Sulh khatimah Kita berharap Nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di saat kita solat Di saat kita baca Quran Di saat kita berdikir Di saat kita bersighfar Di saat kita tobat Di saat kita menuntut ilmu Ya Jangan sampai Sebagaimana yang kita sering dengar di TV Orang sedang main remi Main dom Dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dicabut Masih batu itu menggantung di telinganya Ayo Siapa yang mau kematiannya seperti itu? Ayo oleh khut Orang mati Dia sedang main catur Berkelai Dihantam sama temannya Mati Gara-gara apa? Taruhan Matinya seperti itu Siapa yang mau mati seperti itu? Jangan kita tunda tawabat ini Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan mendatangi kita Kematian itu datang secara tiba-tiba Ya Bisa saja di saat kita bermain-main kematian itu datang Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati Ya Jadi ikhwanifidina azakumullah Tidak jadi masalah kapan kita mati Bagaimana kita mati? Apakah kita ditembak, dibunuh, tenggelam, dimakan sama buaya atau yang lain-lainnya Yang penting apa kita bawa mati? Itu yang paling penting Dan bekal yang paling baik adalah apa? Bertakwa kepada Allah Ketakwaan yang paling tinggi adalah tawahid ini Jangan melakukan kesyirikan Laksanakan sunnah Nabi SAW Ya Dan jangan melakukan bid'ah-bid'ah Rasulullah SAW Dalam hadithnya mengatakan Inna Allah Ta'ala yakbalu tawbah Yakbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Sesungguhnya Allah SWT Menerima Taubat hambanya selama Nyawanya belum sampai ke Tengkorokannya Kalau seseorang menunda-nunda taubatnya Besok saya taubat Lusa Besok lusa Terus dia tunda-tunda taubatnya Ya Nyawanya dicabut oleh Allah SWT Secara mendadak Secara tiba-tiba Sementara dia belum bertawbat Kepada Allah SWT Nasolullah SAW Wal'afiyah Ini saja bisa kita sampaikan Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin Gimana ini Adhan ini Gimana Mungkin Adhan ini Adhan Sudah Adhan ini Silahkan kalau ada yang Mau bertanya Satu dua pertanyaan mungkin Nah Nah Masalah Tawad itu Kita sebagai manusia itu Tidak tersebut Daripada Perbuatan dosa Dosa besar Dosa besar Apakah Selain seribat kita Apakah ada Kita melakukan Salat taubat Apakah Salat taubat itu Ada waktu Ditentukan Apakah hadisnya Yang sahih itu Yang saya Dengarkan Itu Yang Abdalnya Kita melakukan Salat taubat itu Ada di tengah malam Pertama kita Salat Sebelum kita melakukan Salat malam Kita harus melakukan Salat taubat dulu Baru kita salat malam Apakah itu Sahih hadisnya Itu yang pertama Yang kedua Tadi Pak Ustadz Menjelaskan Seseorang orang bangga Menjelaskan Pak Ustadz Kebetulan Tadi pagi juga Apa yang dikatakan Pas Ada Ada Saya duduk Sama orang Melaku Melaku Satu perbatan Dosa Ditelepon orang itu Kamu ini Sepat yang kita akan Melakukan Dosa lah Hasil Teleponnya tadi Pertanyaan saya Pertanyaan saya Pertanyaan saya Saya menjelaskan Saya menjelaskan Kepada orang Yang menelpon Jelasan kepada orang Jangan bangga Kepada dosanya Pertanyaan saya Saya yang mendengar Percakapan tadi Apakah saya Harus mendatangi Orang yang Menelepon itu Untuk menjelaskan Saya Sebagai Pertanyaan Apakah tidak Berdosa Kalau tidak Saya tidak Sampirkan kepada Orang yang Yang akan Berbuat dosa itu Saya orang yang Menelpon Saya tahu juga Orang Apakah cukup Orang yang Diterpon Dia Beritahu Jangan kamu Ceritakan Dosa Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah Subhanahu wa ta'ala Mensyariatkan Kepada kita Untuk Melaksanakan Salat Dua rekaat Apabila kita Bertobat Dan Disamping itu Kita beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan namanya juga Sunnatu tawbah Sunnah yang Disyariatkan Apabila Kita melakukan Dosa Kemudian kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Solat sunnatu tawbah Ini termasuk Min zawatil asbab Yang tidak terikat Dengan waktu Namun dia terikat Dengan apa Apabila dosa itu ada Maka Solat sunnatu tawbah Ini juga Segera dikatakan Jangan ditunda Sampai Nanti malam Siapa yang Menjamin orang Bisa Umurnya bisa Sampai nanti malam Segera Begitu Misalnya Untuk melakukan Tawbah Beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Solat dua rekaat Kemudian Kalau bisa Juga ditambah Lagi dengan Bersadaqah Bersadaqah Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Menghapus Dosa-dosa kita Kemudian Yang kedua Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Sallam Mengatakan Badan siapa diantara kalian Melihat Satu dosa Atau mendengarnya Dan dia mampu Merubahnya dengan tangannya Hendaklah dirubah Dengan tangannya Kalau dia tidak Mampu merubah Dengan tangannya Maka hendaklah Dia merubah Dengan lisannya Tadi Pak Haji Bilang Pak Haji Kenal sama orang itu Jadi Pak Haji Bisa menjelaskan Kepadanya bahwa Itu adalah salah Tidak boleh seseorang Melakukan dosa Secara terang-terangan itu Bisa Pak Haji Jelaskan kepada dia Harus Pak Haji Sampaikan kepada dia Yang menerima Telepon itu Saya pesan Jelaskan kepada Yang temenmu itu Supaya Jangan menjelaskan dosanya Dua-duanya Ya mana-mana Yang bisa Pak Haji Lakukan Lakukanlah Bisa menasehati Yang menelpon Atau yang ditelepon Dinasehati Nasehati dia Wallahu ta'ala Ala wa'alam Mungkin sudah Di sini aja dulu ya Semoga ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allahu akbar Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!